Hai guys, di video inilah, penelitian Ki Imaduddin bin Sarman dikuliti sampai habis, baik dari sisi ilmu fikir, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu nasab atau geneologi, lebih parah lagi dari sisi DNA, karena dari pakar DNA dunia, menyatakan bahwa haram hukumnya menisbatkan nasab jauh, menggunakan DNA. Jadi secara ilmiah penelitian Ki Imaduddin bin Sarman adalah batal, alias nol besar. Kita simak videonya guys. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ulama, seorang ilmuwan yang harus memiliki karakter yang jujur, ketika diketahui bahwa data yang dia miliki ternyata tidak benar dan ditemukan data yang lebih valid, maka dia akan secara gentleman akan mengakui bahwa data yang dimilikinya adalah tidak benar dan dia mengakui bahwa yang benar adalah data yang ditemukannya. Dan ini kan sebagai sebuah bukti bahwa memang catatan itu ada. Dan sebagai seorang ilmuwan, harus membuktikan ucapannya, mengatakan akan taslim, tapi ternyata setelah terbukti, bukannya taslim, malah tulisannya di-edit. Nah terus mau sampai kapan seperti ini? Hai guys, ternyata hasil tes DNA yang digembar-gemborkan Ki Imaduddin Sarman CS yaitu haplogrup J1 bahwa itu adalah haplogrup Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hanyalah mitos yang tidak pernah terbukti secara ilmiah, dan hanya dari hasil mencuri data. Kita simak videonya guys. Sebagai pemerhati isu nasab jauh menggunakan DNA and Gestory, dari data yang saya pelajari ternyata berbeda dengan yang disampaikan di media-media selama ini. Di antaranya terbukti bahwa mitos bahwa haplogrup J1 sebagai haplogrup Ibrahim itu hanyalah sebuah mitos yang tidak pernah terbukti secara ilmiah. Mitos ini diambil dari mencuri hasil jurnal statistik Prof. Skorecki yang kemudian dilanjutkan oleh Prof. Michael Hammer dengan melibatkan 215 sampel koanim yang mana tujuannya hanya menunjukkan secara statistik haplogrup koanim yang menurut statistik hanya 46,1 persen yang berada di haplogrup J1. Sementara sisanya 53,9 persen berdebaran di sekitar 21 haplogrup itu saja. Namun oleh kelompok IS diberintir seolah-olah haplogrup J1 tersebut adalah secara definitif adalah haplogrup Nabi Ibrahim Kalau kita perhatikan jurnal yang berjudul Extended White Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of the Jewish Spreadsheet Kita lihat pada bagian Subject and Method Population Sample Di situ dijelaskan bahwa sampel ini melibatkan 3.674 orang Yang diantaranya untuk orang-orang koanim itu hanya sekitar 215 orang Dan itu diambil secara self-proclaim Jadi para sukarelawan itu melaporkan dirinya sendiri Tanggal lahirnya, tanggal lahir orang tuanya, tanggal lahir kakeknya, tanggal lahir ayah dari kakeknya Dan mereka mendeskripsikan dirinya sendiri apakah mereka bagian dari Kohen atau Levi atau orang-orang Israel biasa Dan bagi mereka yang tidak mengetahui posisi mereka di mana di Kohen atau Levi atau Israel Mereka dikategorikan sebagai unknown atau tidak diketahui Nah, dari 215 orang-orang Kohenim inilah Ternyata secara statistik hanya 46,1% yang berada di Aplogrup C1 Sisanya ada di banyak Aplogrup Ini yang oleh kelompok IS diberintir Dijadikan bahwa Aplogrup Nabi Ibrahim definitif adalah C1 Padahal ini semua tidak benar Tujuan dari jurnal ini hanya untuk menunjukkan statistik orang-orang Yahudi Terutama orang-orang Kohen, Levi, dan orang-orang Israel biasa Khusus untuk orang Kohen dan Levi Mereka menggunakan dua jalur, patrilineal dan matrilineal Nah, mereka ini ingin tahu secara statistik patrilineal dari Kohen dan Levi ini Berada di Aplogrup apa saja dan yang terbesar secara statistik itu di J1 Itu pun cuma 46,1% Nah, bagaimana kita dipaksa harus membaca 46,1% itu sebagai 100% Itu kan satu hal yang tidak masuk akal Kalau kita baca metode pengambilan sampel ini tampak sangat lemah sekali pada metadata Subject yang diambil sampelnya Subject sampelnya semuanya self-claim Tidak melibatkan ahli genealogy, ahli sejarah, ahli antropologi, ahli sosiologi Dalam memastikan bahwa yang diambil sampelnya ini adalah benar-benar Kohen Dan sisilannya valid hingga ke Nabi Ibrahim AS Nah, mengenai tes DNA ancestry atau DNA nasab jauh Para ahli DNA telah banyak menolak tentang bisanya tes DNA digunakan untuk menentukan nasab jauh Bahkan hingga ribuan tahun Dalam hal ini adalah nasab dari keturunan Nabi Ibrahim Di antara mereka yang menolak adalah Dr. Alan R. Templeto dalam jurnal Biological Races in Human Dan juga Dr. Juan Comas dalam bukunya Rachel Meads Dan Dr. David Balding dari University College of London Dan Dr. Mark Thomas dari University College of London juga Dan juga Dr. Mark Chobling dari University Leicester Dan Prof. Brian Skies Prof. Leonis Shiki dari University Toulouse Dan Mike Wille Dan juga Prof. Dr. Zainab Mutairi seorang pakar DNA Felogenetika Mereka semua menolak klaim bahwa DNA bisa digunakan untuk menentukan nasab jauh Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama Bahwa klaim-klaim tentang DNA industry bisa menentukan nasab jauh Tidak lain hanyalah iklan komersial laboratorium DNA Agar orang berbondong-bondong melakukan uji DNA di lab tersebut Sehingga lab mendapatkan banyak keuntungan secara finansial dan database Dan Majma Fikki Islami setelah berdiskusi dan meminta penjelasan dari pakar DNA Akhirnya mengeluarkan koror bahwa DNA haram digunakan untuk mengisbat dan membatalkan nasab jauh Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa para ulama itu berkumpul memutuskan tentang satu hal tanpa menghadirkan para pakarnya Apalagi tentang sains yang dalam hal ini tentang DNA Jadi para ulama ini berkumpul dan meminta pendapat para pakar DNA Baru kemudian mereka mendapatkan kesimpulan Ini sebenarnya seperti apa Dan dari situ ditinjau secara fikir Dan akhirnya bisa dikutuskan tentang hukum hal ini Apakah ini dibolehkan atau dilarang Sekarang coba kita bayangkan Tetapi bahayanya apabila DNA and gesture ini diterapkan untuk menentukan nasab silsilah dari duriah Rasulullah SAW Apalagi ini hanya berkaitan dengan mitos Misalnya nih, coba kita lihat Dari banyak sekali sahada yang juga tidak berada di haplogroup J1 Di antaranya Al-Idrisi Maroko, Tunisia, Al-Jazair, Libya Mereka rata-rata di haplogroup E Dan ini juga sama dengan nasab dari Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki Kalau menggunakan teori DNA Maka otomatis nasab beliau juga akan dibatalkan juga Juga nasab dari Sada Al-Jailani Mereka ada di haplogroup J2 Ada juga mereka yang berada di haplogroup J1 Tetapi haplogroup J1 mereka ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos JFG C10500 Juga ada Sada Al-Alawiyin Al-Filaliin dari kerajaan Maroko Mereka juga berada di haplogroup G, bukan di haplogroup J1 Ada juga Sada Al-Bayad Al-Musawi dari Irak Mereka rata-rata di haplogroup G Juga Sada Al-Musasya'in Mereka rata-rata berada di haplogroup G Juga Sada Al-Kazwini Mereka berada di haplogroup G As-Sirazi'in Mereka juga berada di haplogroup G Dan Bani Sya'ibah Bani Sya'ibah ini adalah Bani yang oleh Rasulullah Atas perintah Allah Diserahi amanat untuk memegang kunci Ka'bah Mereka ternyata berada di haplogroup R Dan juga Sada Al-Ben Ali, Bani Sulem, Adnani Mereka berada di haplogroup G Padahal katanya haplogroup Adnani itu harusnya J1 Tapi mereka berada di haplogroup G Juga Bani Al-Azah dari Bani Tamim Juga berada di haplogroup G Bani Tamim termasuk dari Bani Adnani Dan Bani Khalifah di Bahrain Mereka berada di haplogroup T Bani Hamdan yang dikenal sebagai Kahtani Mereka berada di haplogroup G1 Ibrahimi Padahal harusnya mereka Mereka bukan Adnani Harusnya mereka tidak di haplogroup G1 Satunya Ibrahimi Tetapi itulah yang terjadi Menunjukkan seolah-olah mereka adalah Adnani Padahal faktanya mereka adalah Kahtani Tidak ada konsensus seperti apa pola genetik Ibrahimi Adnani, Kahtani, Kureishi, Bani Hasim, dan Sada Asrofit Berbagai data dan fakta di lapangan Menunjukkan mereka tersebar di beberapa klaster Dan pola genetik yang berbeda Dan masih banyak lagi grup-grup Sada Yang mereka tidak berada di haplogroup G1 Yang dimitoskan sebagai Ibrahimi Dan coba kita bayangkan Kalau ini diterapkan Ada berapa banyak Sada Durya Rasulullah SAW Yang harus dihapus Silsilahnya hanya karena mereka tidak sesuai dengan Aplogroup G1 Yang ternyata hanya mencocokkan kepada Aplogroup Kohenim Yang Kohenim sendiri tidak terbukti secara genealogy Mereka tersambung kepada Nabi Ibrahim AS Salaam